Kembali lagi di Jeky Anggara Channel Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan secara manual Untuk uji homogenitas dengan model Vischer Sebelum saya menjelaskannya, seingatkan lagi Ingat tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebaik-baiknya Agar teman-teman yang lain juga bisa mempelajari materi ini Serta channel ini bisa berkembang dengan baik Oke, sebelum saya memberikan contoh Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu uji homogenitas Yang pertama uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya Variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih Berasal dari populasi yang homogen atau tidak Yaitu dengan membandingkan dua atau lebih variannya Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui Apakah data dalam variable X dan Y bersifat homogen atau tidak Serta menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik Benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok Bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok Uji homogenitas dengan model Vischer ini Ada beberapa langkah yang harus kita gunakan Untuk menghitung atau menguji sebuah data Yang pertama yaitu kita harus membuat hipotesis Yang kedua kita harus menentukan min dan simpangan baku Yang ketiga kita menentukan nilai F hitung Yang keempat kita menentukan nilai F tabel Yang kelima kita membandingkan nilai F hitung dan F tabel Serta membuat kesimpulan Kita langsung saja ke contoh soal Contoh soal Diketahui data hasil belajar statistik mahasiswa di kelas A Dan hasil belajar statistik mahasiswa di kelas B sebagai berikut Ujilah dengan alpha sama dengan 0,05 Apakah hasil belajar statistik kedua kelas tersebut homogen atau tidak Oke kita langsung ke penyelesaian Yang pertama kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu ya Hipotesis yang pertama H0 Sama dengan mu1 sama dengan mu2 Atau hasil belajar di kelas A dan di kelas B itu berasal dari populasi yang homogen Yang kedua H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2 Atau hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang tidak homogen Oke Setelah kita membuat hipotesis Langsung saja kita langsung menentukan min dan simpangan baku Oke disini tadi di kelas A dan kelas B ada 10 sampel Ini yang sampel kelas A Ini sampel kelas B Terlebih dahulu kita harus mencari nilai min atau nilai rata-rata Sebelum mencari nilai rata-rata kita harus jumlahkan terlebih dahulu Total jumlah sampel kelas A dari sampel pertama sampai 10 Maupun kelas B dari sampel pertama sampai sampel ke-10 Dan kalian bisa lihat disini untuk sampel kelas A atau XA Jumlahnya itu 1254 Sedangkan kelas B yaitu 1248 Kita langsung saja cari rata-ratanya X bar untuk kelas A semenangan jumlah XA kurang NA Jadi jumlah XA itulah total dari nilai 10 orang masiswa di kelas A Dari sampel 1 sampai 10 Jadi totalnya kan tadi sudah jumlahkan yaitu 1254 NA ini artinya jumlah sampelnya ada berapa orang yang di kelas A Jadi jumlah sampel itu ada 10 Jadi 1254 bagi 10 sama dengan 125,4 Jadi mengerti ya Untuk memperoleh nilai rata-rata untuk kelas A Sama juga untuk setelah itu Kita langsung melihat nilai rata-rata kelas B Sama jumlah XB dibagi NB Jadi total yang tadi dari sampel 1 sampai 10 kelas B Yaitu 12048 Dibagi 10 hasilnya 124,8 Yaitu nilai rata-rata untuk kelas B Setelah kita memperoleh nilai rata-rata untuk kelas A dan kelas B Selanjutnya kita cari simpangan baku Untuk simpangan baku kelas A Itu rumusnya Jumlah XA kurang XA bar dikuadratkan Dikurang N kurang 1 Jadi XA kurang X bar A Kuadratkan kita belum peroleh Jadi kita harus cari dulu Ini kalian bisa lihat tabel disini Disini kan ada tulis XA kurang XA bar Ini dapat dari mana? XA tadi kan itu 97 Misalkan data pertama nih Saya ambil sampel yang pertama Yaitu 97 Dikurang rata-rata kelas A Jadi 97 dikurang 125,4 Hasilnya minus 28,4 Saya ulangi Dapat data ini ya Yang pertama ini minus 28,4 Dapat dari mana? Kan disini di dalam tabel Dikatakan ditulis XA kurang X bar A Jadi nilai yang sampel pertama ini 97 dikurang rata-rata kelas A Yaitu 125,4 Hasilnya minus 28,4 Sama juga kalau sampel yang kedua Tinggal saja 107 Dikurang 125,4 Hasilnya minus 18,4 Jadi mengerti ya Memperoleh XA kurang X bar A Setelah kita memperoleh semua data Data untuk kelas A Dari data sampai 1 sampai 10 Langsung saja Hasil XA kurang X bar A itu Dikuadratkan Jadi 28,4 dikali 28,4 Sama dengan 806,56 Oke Jadi 806,56 itu diperoleh dari Hasil XA kurang XA bar ini Semuanya langsung dikuadratkan Setelah dikuadratkan Langsung saja kita Total semua dari Data yang pertama atau sampel pertama Sampai sampel yang ke 10 Ya total Dari sampel pertama sampai sampai 10 Hasilnya 7728,4 Setelah itu langsung saja kita masukkan ke dalam Rumus Jadi 7728,4 Dibagi N kurang 1 N itulah jumlah sampai itu 10 Jadi 10 kurang 1 Jadi hasilnya 9 Jadi 7728,4 Dibagi 9 Hasilnya 858,71 Jadi mengerti ya Untuk memperoleh simpangan baku Untuk kelas A Untuk simpangan baku kelas B juga Sama demikian Caranya kerjanya sama Kita harus memperoleh dahulu Jumlah XB kurang X bar B Dikuadratkan Jadi Data kelas B ini Nilainya Misalkan sampel pertama Dikurangi Nilai rata-ratanya Jadi 966 Kurang 124,8 Hasilnya Minis 28,8 Setelah memperoleh nilai ini Langsung saja dikuadratkan Jadi minus 8,8 Dikuadratkan Hasilnya 829,44 Setelah semuanya dikuadratkan Dan langsung Kita totalkan Semua sampai 1 Sampai Sampai 10 Untuk kelas B Dan hasilnya 7105,6 Setelah kita memperoleh 7105,6 Kita masukkan ke dalam Rumus 7105,6 Dibagi 10 Kurang 1 Sama dengan 789,51 Jadi mengerti ya Cara menentukan Min dan Simpangan baku ya Kalau mengerti Kalau sudah memperoleh Kita memperoleh Min dan Semua kita langsung Ke tahap berikutnya Oke Selanjutnya Kita menentukan nilai F hitung Untuk rumus F hitung itu Simpangan Yang tadi kita sudah Peroleh Simpangan terbesar Dibagi Simpangan terkecil Tadi simpangan baku Untuk kelas A Itu kan 858,71 Simpangan B Yaitu 789,51 Nah Sesuai rumus Tadi kan Nilai F hitung Sama dengan S Simpangan baku terbesar Bagi simpangan baku terkecil Ya otomatis Yang terbesar itu adalah Simpangan A Sedangkan yang terkecil Simpangan B Langsung saja Masukkan ke dalam rumus Jadi F S S Simpangan baku terbesar Bagi simpangan terbesar Jadi Simpangan A Dibagi simpangan B Dari 858,71 Dibagi 789,51 Hasilnya 1,088 Jadi 1,088 Ini adalah Nilai F Hitung Ya Sudah mengerti ya Cara memperoleh nilai F hitung ya Jadi Untuk memperolehnya Kita harus membagi Simpangan baku yang terbesar Dibagi Dengan simpangan baku Terkecil Kalau sudah mengerti Kita lanjut Kita berikutnya Tahap berikutnya Kita menentukan nilai F tabel Ini adalah Tabel Untuk F tabel Untuk Alpha 0,05 Oke Oke F tabel Untuk peroleh nilai F tabel itu Ada rumus Yaitu Alpha DKA Bagi DKB Alpha itu Sudah kita ketahui Pada soal Yaitu 0,05 DKA itu N A kurang 1 Dan DKB N B kurang 1 N A dan N B Kalian sudah kita ketahui Yaitu Jumlah sampel Jumlah sampel Di kelas A kan 10 Jumlah sampel Di kelas B kan 10 Kita kurangi dengan 1 10 dikurang 1 Hasilnya 9 10 kurang 1 Hasilnya 9 Jadi hasilnya disini 0,05 9 9 di bagian atas itu Kita bilang pembilang 9 di bagian bawah Penyebut Kalian bisa lihat Di tabel disini Ada tulis DF untuk pembilang DF untuk penyebut Otomatis Pembilang 9 ini Kita langsung lihat Di bagian Kolum Disini ada 9 Oke Setelah itu Penyebutnya Kita lihat Di bagian baris Yaitu juga 9 Setelah kita Memperolehnya Kita langsung Hubungkan keduanya Dan diperoleh 3,18 Jadi itu cara Membaca Nilai F tabel Saya ulangi Kalian bisa lihat Di bagian pembilang Itu ada Angka 9 Dan di Pembaris Di bagian baris Juga angka 9 Jadi kita hubungkan Dan diperoleh Hasil 3,18 Jadi 3,18 Inilah Yaitu nilai F Tabel Merti ya Jadi nilai Tabel F ini Kalian bisa Peroleh dari Internet Atau buku Berkaitan dengan Statistik Akan mendapat Tabel ini Dan cara bacanya Yang tadi saya Sudah jelaskannya Kalau sudah Kita langsung Ke tahap Terakhir Yaitu kita Membandingkan nilai F hitung Dan F tabel Serta membuat Kesimpulan Yang tadi Ada kriteria Jika nilai F hitung Lebih besar Nilai F tabel Maka Kedua Sampai Berasal Populasi Yang Tidak Homogen Yang Kedua Nilai F hitung Lebih Kecil Nilai F tabel Maka Kedua Sampai Berasal Populasi Yang Homogen Sesuai Dengan Hipotesis Kita Jadi Nilai F hitung Tadi Diberoleh 1,088 Dan nilai F tabelnya 3,18 Sehingga Nilai F hitung Lebih kecil Dari nilai F tabel Yaitu 1,088 Lebih kecil 3,18 Sehingga Kesimpulannya Kedua Sampel Berasal Dari Populasi Yang Homogen Atau Hipotesisnya H0 Diterima Mengerti Terima kasih Sudah Menyimak Video Kali ini Semoga Uji Homogenitas Dengan Model Fizzer Ini Kalian Bisa Mengerti Cara Memperoleh Saksikan Video Berkaitan Uji Homogenitas Dengan Model Yang Lain Dan Saksikan Juga Materi Yang Berkaitan Dengan Di Channel Ini Terima Kasih Selamat Jamis Saksikan Juga Senyum Bisa Masih